Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini, aku mau berbagi resep cara mengolah atau cara memasak ketan hitam tanpa direndam, yang hasilnya super pulen ya mams Oke mams, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share aktifin juga lonceng notifikasinya ya Oke untuk langkah yang pertama, aku cuci bersih terlebih dahulu 200 gram beras ketan hitam Nah disini aku gunakan beras ketan hitam yang sudah sosohan Artinya beras ketan yang sudah digiling, lebih tipis dan halus Kemudian aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan 300 ml air santan Nah kalau rasanya mau manis, bisa ditambahkan dengan sedikit gula Setelah itu masak beras ketan hitam sampai air santan menyusut Oke sekarang untuk air santan sudah mendidih dan menyusut Untuk langkah selanjutnya, matikan api, diamkan air santan sampai benar-benar meresap ke dalam beras ketan hitam Nah sekarang air santan sudah meresap ke dalam beras ketan hitam Dan hasilnya seperti ini ya mams Untuk proses yang pertama ini namanya proses pengaruhan beras ketan hitam Dan untuk langkah selanjutnya, proses yang kedua, proses pengukusan beras ketan hitam Nah untuk ketan hitamnya, aku kukus ke dalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 25 menit Dan setelah 25 menit, ketan hitam sudah matang Nah untuk hasilnya ini super pulon banget Yang pastinya super empuk tanpa harus direndam terlebih dahulu Oke mam sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye